Yo, what's up guys? Welcome to Adelie Update. Kali ini kita akan menginformasikan apa saja pengumuman yang ada di event D23 Expo 2024 kemarin yang merupakan acara tahunan dari Disney, apa saja yang menggemparkan di acara tersebut. Hmm, karena memang kita ini basicnya ya tentang MCU dan juga superhero, jadi pengumuman yang lain kayaknya kurang menarik gitu ya. Salah satu yang antusias gue kayak Project Pixar, disitu dia juga banyak juga. Kemudian juga ada Moana, kemudian juga yang gue juga jadi fokus sih Star Wars. Gue juga cukup suka dengan Star Wars, terutama mereka bakal memfilmkan The Mandalorian bersama dengan Grogu, dibuat jadi film yang tadinya series, sekarang jadi film. Wow, keren banget gitu ya. Dan itu Mr. Fantastic ya yang memerankan, bukan Mr. Fantastic, tapi Pedro Pascal. Nah, tapi kita nggak usah bahas-bahas film-film Disney yang lainnya, Disney punya pasalnya sendiri, bukan di sini yang jelas gitu ya. Kalau di sini levelnya tuh, Disney bisa apa tanpa Marvel gitu? Karena memang Marvel salah satu IP yang mencetak uang yang paling besar di Disney gitu ya. Dan untuk di channel ini, mari kita fokuskan saja semua pengumuman MCU yang ada di event Disney Day 23 kemarin. Yang pertama ini ada cast dari Fantastic Four yang tiba-tiba mereka berbicara ke penonton secara eksklusif di sana. Ada Mr. Fantastic, ada semuanya The Thing, ada Sustrom, ada juga ada Jonny Storm di sini. Yang menarik adalah di sini ada Human Torch atau Jonny Storm-nya memakai pakaian Fantastic Four versi klasik yang gue agak gimana ya? Ngeliat kayak gini tuh antara antusias, antara enggak kayak gue belum bisa otak gue gitu ya, belum bisa menerima tampilan-tampilan klasik yang terlalu komik akurat kayak gitu. Gue bukan nggak suka, tapi gue pengen pembuktian nanti ketika filmnya dirilis. Tapi di sini kurang lebih ya mereka bener-bener kayak bener-bener jaman-jaman retro tapi ala-ala futuristik. Jadi gue cukup menjanjikan sejauh ini, tapi secara sekilas kayak baju renang atau baju astronot itu ya. Kayak gimana gitu ya? Nah kalau kalian gimana? Apakah kalian antusias dengan kostum dari tim Fantastic Four ini? Tapi memang jelas ini bukan final ya. Tapi secara keseluruhan di sini memang kita bisa melihat ada Pedro Pascal sebagai Richard, ada Vanessa Kirby sebagai Susan Storm, kemudian juga Jessup Quinn sebagai Johnny Storm, dan juga Evan Moss Bahraj sebagai Ben Grimm atau The Thing yang nantinya. Di sini mereka menyapa para pengunjung dari D23 tersebut. Mereka juga memamerkan scoring dari Fantastic Four yang dibuat oleh Michael Giacchino yang udah melalang buana gitu ya. Udah banyak banget bikin scoring-scoring dari film-film terkenal dari Hollywood. Ada The Batman, ada banyak banget lah kalian searching sendiri gitu ya. Nah, sekarang setelah kita diperlihatkan dengan para cast dari Fantastic Four yang sekarang juga sedang melakukan proses syuting, tiba-tiba mereka juga mengumumkan bagaimana penampilan dari General Ross sebagai Red Hulk. Wow! Di sini Antona Mackie tiba-tiba datang di panel tersebut, mengumumkan beberapa ya cincang-cincang tentang kapten mereka Brave New World, tapi yang di sini menjadi fokus utama adalah di sini kita melihat dengan full tampilan dari Red Hulk dengan mata kekuningan, rambut kehitaman kayak gini yang bener-bener komik akurat. Gue secauh ini cukup suka dengan CGI dan tampilannya, dan kelihatan banget mereka niat dengan kapten Amerika Brave New World ini. Harrison Fight juga cocok banget gitu ya. Ya, secara keseluruhan memang gue lihat beberapa bocoran. Gue tuh udah lihat mereka merilis juga trailer, official trailer dari kapten Amerika Brave New World, tapi itu dalam bentuk ya dari handphone orang gitu, belum terlalu puas gitu ya. Dan gue nggak mau tampilkan di video ini, mungkin bakal jadi surprise ketika mereka merilis official trailernya, karena kalau udah muncul di Disney 2-3 tersebut, nggak akan lama lagi muncul. Jadi sabar-sabar dulu gitu ya, kita nggak akan reaction gitu ya. Dan kita cukup puas dengan penampilan Harrison Fight sebagai Presiden Amerika Serikat, sekaligus juga Red Hulk. Nah, yang menarik juga dari cuplikan trailer ini, kita melihat Harrison Fight-nya tiba-tiba berubah menjadi Red Hulk, justru pas lagi pidato di Gedung Putih. Disaksikan banyak pejabat, dan disiarkan langsung di televisi. Nah, ini menarik banget. Gimana nasib dari Harrison Fight sebagai General Ross, sebagai Red Hulk di sini? Apakah setelah dia berubah menjadi Red Hulk, akhirnya orang nggak percaya, lawan politiknya menyerang, dan dia dipecat jadi Presiden? Itu salah satu yang buat dia mengamuk gitu ya, dan akan melawan Anthony Mackie sebagai Sam Wilson, juga sebagai Kapten Amerika dan timnya? Itu sih masih menjadi pertanyaan besar, tapi sejauh ini cerita dari Kapten Amerika Brave New World cukup menjanjikan, yang tadinya kita bener-bener meragukan, karena selalu delay, 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 syuting ulang, syuting ulang, syuting ulang, waduh, kalau syuting ulang, syuting ulang, kayak gitu kayak cenderung potensi flopnya gede gitu ya, tapi setelah melihat official trailernya, gue merasa bahwa ini keren, kayak tema-tema spying, kemudian juga film-film yang genre-genrenya mirip kayak Mission Impossible, jadi cukup menjanjikan, tapi memang ada beberapa kata karakter yang agak, kalau di politik sekarang itu agak menyenggol-nyenggol, kayak gitu, semoga ini bukan menjadi masalah besar ya, tapi secara keseluruhan, gue cukup antusias dengan Kapten Amerika Brave New World ini, karena jarang banget sekarang kita melihat film-film MCU yang levelnya yang seserius ini gitu ya, Deadpool dan Wolverine kemarin ya, banyak bercandanya, keren, tapi yang level serius, kayaknya kita bisa lihat lagi di Kapten Amerika yang keempat ini, dan pattern-nya tetap sama seperti di Kapten Amerika yang pertama, kedua, ketiga, dan sekarang keempat, itu nggak ada perubahan, dan gue tetap antusias gitu ya. Nah, setelah pengumuman dari panelnya khusus Kapten Amerika Brave New World, lanjut lagi mereka mengumumkan trailer perdana dari seris Ironheart. Ryan Coogler, sutradara dari Black Panther, di sini menjadi produser dari seris ini. Nah, yang menarik juga, aktor Anthony Ramos di sini memerankan karakter yang bernama Parker Robbins, karena memang kalau kita lihat dari trailernya, di seris ini nanti di awal-awal kita akan melihat, bagaimana usaha dari Riri William ini untuk mencari part-part dari armornya, karena dia frustasi banget, setelah armornya keren banget di film Wakanda Forever kemarin, dia punya teknologi dan mengerti, dan bahwa dia bekerjasama dengan Suri kan pada waktu itu, dia melihat, wah ini ada potensi besar banget, eh tiba-tiba balik lagi ke kampusnya, dia nggak punya sumber daya, yang akhirnya membuat dia bersusah payah mencari sumber daya, entah itu nyolong, entah di mana gitu, entah dia mencari dan dibantu oleh karakter dari Parker Robbins ini, nah ternyata, Parker Robbins ini justru menjadi pengkhianat, udang di balik bawan, nah itu bener-bener cukup menjanjikan, tapi ya memang, gue agak ngeri sih, karena daya tariknya sejauh ini, hype-nya belum terlalu muncul untuk Ironheart, dan orang-orang juga banyak bertanya, emang perlu Ironheart dimunculkan, dan bocil sekecil itu, udah bisa buat armor kayak Iron Man, aduh, agak gimana gitu ya, agak gimana, tapi kita lihat aja gimana perkembangannya, yang jelas, kalau seriesnya udah muncul nanti, kita akan bahas, jelek atau enggaknya, kita akan jujur kalian semuanya, nah, setelah Ironheart, disini selanjutnya ada pengumuman dari, The Devil Born Again, disini banyak banget, cash-cash lama, balik lagi guys, dan kalau gue balik intip sedikit, dari official trailernya, tetap mereka, menggunakan adegan kekerasan, dan gak mengubahnya menjadi, level wahana, tapi tetap, mereka menggunakannya, gak adegan kekerasan banyak banget, termasuk ada Panissar, dari John Bentral disana, termasuk juga, karakter Bullseye, yang diperankan dalam Wilson Battle, disini balik lagi, termasuk juga, ada White Tiger, yang menggunakan, costume vigilantinya, dan kita penasaran, gimana ceritanya, dari series, The Devil Born Again ini, sejauh ini, gue puas banget, dengan apa yang dilakukan oleh Marvel, dengan, dari The Devil Born Again ini, kalau mereka membuatnya, lebih halus, mood, apalagi kemunculannya di, seri Seahulk, yang agak mengecewakan itu, kayak, kita pesimis, tapi setelah melihat ini, wow, ini keren banget, banyak banget, disini projek-projek, yang khusus orang-orang dewasa lah, dari Marvel, jadi gak cuman, 13 tahun ke atas, semua umur, tapi mereka tetap, menservice, fan-fans yang tadinya, anak-anak sekarang yang udah dewasa, dan tetap berada di jalur, tetap nonton Marvel ya, tadi itu gue seneng banget gitu, nah, setelah The Devil Born Again, disini kita mendapat update, dari, series X-Men 97, tapi yang season kedua, itu akan segera dihadirkan, dan, sedang tahap pengembangan, dan bahkan, akan kedatangan karakter-karakter baru, salah satunya ada, Death Strike, ada Saber 2, dan juga Apocalypse, disitu kita akan melihat mereka gitu, jujur, gue untuk X-Men 97, gak terlalu update ya, bahkan gue belum selesai nonton, karena memang gue agak males, kayaknya gak ada satu, gak ada waktu, dan, kurang atusias gitu ya, gue terlalu antisias, dengan cinematic universe-nya, daripada dengan, animation-animation-nya, kayak agak kurang gitu, gue gak tau ke kalian, saya akan kalian tambahkan, di kolom komentar, apakah kalian ada sama kayak gue, atau kalian justru antusias, nah, setelah itu juga ada update, dari What If Season ketiga, sekaligus juga, dikabarkan bahwa, What If Season ketiga ini, akan menjadi final dari, seris What If ini, nah, di What If Season ketiga ini, ada banyak karakter-karakter terbaru, yang akan hadir, salah satunya kayak Moon Knight, Monica Rambeau, termasuk juga ada, Ironheart, jadi kita tunggu saja, perkembangan dari What If Season ketiga, setelah update dari What If Season ketiga, ada juga update dari, seris Eyes of Wakanda, Eyes of Wakanda ini, berbentuk animasi juga, dibuat jadi seris juga, produsernya tetap juga Ryan Coogler, yang sutradara dari, film Black Panther, disini juga, bahkan di Eyes of Wakanda, akan kedatangan, karakter Iron Fist, disini menjadi debutnya, di MCU, meskipun memang, bentuknya kayak, di animasi, gue gak tau, apakah yang memerankan Iron Fist, disini masih Danny Ren, atau bukan, kita lihat aja, kedepannya gimana, tapi, cukup antusias lah, dengan kehadiran dari Iron Fist, sejauh ini memang, kalau gue pribadi, Eyes of Wakanda, gue gak terlalu, yang antusias-antusias banget, apalagi ini, ngomongin soal, animasi gitu ya, agak, agak gimana, gue belum siap lah, dengan animasi, jadi, gue khusus, spesialisnya kayaknya, nungguin versi film, ataupun series lah, setidaknya gitu ya, selanjutnya, ada juga update dari, project Spider-Man Freshman Years, yang sempat kita pertanyakan, apakah ada, apakah dilanjutkan, apa enggak, karena udah ngilang gitu aja gitu, nah, ternyata judulnya sekarang, justru udah diubah menjadi, Friendly Neighborhood Spider-Man, udah bukan Freshman Years lagi, nah, yang menariknya, ternyata ada karakter Doctor Strange, di Friendly Neighborhood Spider-Man ini, jadi, bukan cuman ngeliat Spider-Man aja gitu, jadi, kita disini bisa melihat, ada Doctor Strange, dan yang terakhir, ada update dari series, Agatha All Along, disini mereka akhirnya, merilis, official trailer-nya, jadi, kita sekaligus aja, reaction bagaimana trailer, dari Agatha, All Along ini guys, let's go, Agatha, Agatha, Dulu nih yang jadi detektif ya, What really happened to you? Witch, she took every little bit of power, Anda masih maaf. Oh ada nyanyinya ya, khas di sini ya. Mbak Plaza. September. Mbak Plaza. What happens next? I just need these witches to get me to the end. The bodies are really piling up. Why do you let them believe those things about you? Because the truth is too awful. I want. Life. Rise. Time to finish the road. Last one there is a nice person. Follow me my friend. To glory at the end. 19 September 2024. Ya, kita udah menyaksikan trailer dari Agatha All Along. Gimana menurut kalian setelah menyaksikan trailer ini? Gue sih jujur ngeliat. Apalagi yang terakhir ada web-web kayak gitu gue jadi ingat Madam Web gitu ya. Karena Madam Web kan juga film flop ya. Gue takut untuk Agatha All Along. Ya, sejauh ini kita dukung-dukung aja. Tapi gue gak terlalu antisias. Gue sekarang jujur-jujuran aja ya. Gue akan memilih film-film Marvel tuh yang project Marvel khususnya yang menarik aja untuk kita bersama gitu ya. Dan gue yakin selera gue juga kayaknya sama deh untuk selera kalian. Ya, Agatha All Along bukan keharusan untuk ditonton. Tapi tetep menarik untuk dilihat. Jadi kalau nanti ketika episode pertama wow keren, 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 kita bakal terus bahas. Tapi kalau enggak kita kayaknya nungguin sampai tamat aja gitu ya. Sorry, Marvel. Tapi kali ini gue kayak kurang antusias sama Agatha All Along. Jadi kita lihat aja gitu guys. Menurut kalian project mana yang paling membuat kalian antusias dari pengumuman D23 Expo ini? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan update terkait dengan dunia superhero, dengan film-film menarik favorit kalian, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys. Bye. Bye.